Mobil patroli polisi dilaporkan menabrak pengendara motor di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Peristiwanya terekam kamera CCTV di Jalan Panca Marga, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, pada selasa 8 November 2022. Mobil patroli yang melaju kencang lantas menyenggol satu unit NMAX hingga terjatuh. NMAX ini ditumpangi ayah dan anak, yang selanjutnya dilarikan ke rumah sakit Sumatri. Warga yang menyaksikan kesilakan ini segera datang menolong korban. Namun siapa sangka, mobil patroli yang berhenti sejenak ini tiba-tiba pergi dari lokasi. Tidak ada satupun petugas di mobil patroli yang tampak turun dari mobil, apalagi ikut menolong korban. Polres Parepare menyatakan, mobil patroli ini bukan bagian dari kesatuannya. Namun begitu, polisi berjanji akan memburu mobil tersebut beserta petugas yang mengemudikannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!